Intro Sobat ngunya, tadi aku udah nyobain sate kelata pak JD Nah sekarang aku mau nyobain sate kambing muda Pejompongan yang punya menu sate kelata yang udah dimodifikasi Ini kayak apa nih kira-kira nih ya Oke langsung aja kita cobain Intro Oke sobat ngunya, aku sekarang ada di sate kambing muda Pejompongan Dan aku mau nyobain sate kelataknya Apakah sama atau beda rasanya dengan sate kelata yang ada di Jogja? Kita lihat aja langsung Tetap di Nyari Makan Oke sobat ngunya, ini dia sate kambing muda Pejompongan Yang membedakan sama sate kelata yang di Jogja itu dari tusuknya Kalau sate tusuk yang berasal asli dari Jogja itu kan Sate tusuknya kita sama-sama tahu itu besi Dan ini dia menggunakan kayu Tapi kalau masalah potongan Potongan itu sama besarnya Nih sobat ngunya bisa ngelak sendiri nih Nah dikasih sama sambal, kecap Dan aku tengok disini potongan bawangnya besar Cabainya juga besar Tomatnya juga besar Oke langsung aja kita tes Sebelum kita tambahin pakai kecap Oh iya sebelumnya ini aku kasih tahu Ini harganya Rp75.000 Satu porsi itu Rp10 tusuk Jadi disini kalian bisa request Kalau satenya nggak mau pakai lemak itu harganya Rp85.000 Daging semua Kalau yang tadi gue bilang, kalau ada lemaknya itu Rp75.000 Nah ini nih yang bikin menarik nih Ada lemak-lemaknya ini Ini yang juicy-juicy Kita tes ya Empuk aja digabungin Tanpa digabung pakai kecap Ini rasa satenya ini udah enak Nah ini aku pesen nggak pakai nasi Tapi kalau kalian mau makan satenya pakai nasi Bisa request dan harga satu piring nasinya Itu Rp7.000 Ini gini aja tanpa ditambahin apa-apa ini udah enak loh Nah ini dia Ini rockstar ini Ini bintang dari segala bintangnya Rasanya itu Sedagingnya itu juicy Gurih Tidak terlalu asin Jadi menurutku ini pas Jadi kalau kalian mau naruh kecap atau tambahan Entah apa garam atau apa itu Terserah kalian dan bisa Sekarang coba kita campurin nih Aku mau nyobain Satenya dicampur sama bawang Ditambah kecap ini Sama bawang itu lebih enak rasanya Jadi pas kena kecap Dia pas masuknya tuh Gini tuh Masuk dia Ini kalau aku makan ini meledak perutku ya Ini pedas nggak nih pak? Enggak Bener ya bu Katanya sih nggak pedes Tapi Giname Nah ke kepala buku cabainya bu Jadi nanti Ini aku mau ngobrol-ngobrol sama pemiliknya Langsung kita panggilkan aku mau ngobrol sedikit tentang sate kambing muda ini Mari pak Silahkan pak Halo pak Halo pak Nama saya Lolo Apa pak? Saya Des Pak Des Oke Jadi ini sedikit mau ngobrol-ngobrol mau nanya tentang sate kambing muda pejumpungan ini pak Ini kalau bapak memulai dan mencoba untuk membuka sate kambing muda ini dari tahun berapa ini pak? Ini tahun 1992 Oh dari 1992 udah? Iya Ini udah disini tempatnya? Bukan Tadinya kita disana Dimana itu? Dipindah satu rumah yang sekarang jadi hotel Jadi kita pindah kesini Itu udah tempat apa? Tempat Oh di tempat juga Oh sama Udah kayak gini Oh baru tahun berapa bapak pindah di sekarang tempat ini? Tahun 2001 Oh 2001 Berarti sempat 8 tahun dulu disana ya Baru pindah kesini Ini kan sate kelatak ini ya kalau setau aku Itu kan terkenal dari Jogja Betul sekali Nah ini bapak terinspirasi dari sana terus memberanikan diri untuk membuat sate kelatak versi Jakarta itu apa itu alasannya pak? Ya kita coba adaptasi ke Jakarta Cuma ada yang harus kita Modif Modif Karena gak mungkin kita pakai tusuk Besi Iya itu kenapa itu pak? Itu kan panjang Ya jadi kita Kita adaptasi dengan Menggunakan Sebagai sate biasa Ada gak hal yang sangat Membedakan atau yang mendasar Dengan tusuk sate kayu sama sutuk sate besi? Ada gak bedanya? Ada Apa itu pak? Kalau besinya lebih cepat panas Oh jadi dagingnya lebih ini ya Dagingnya lebih Ranci Juicy-juicy gitu Oh Kalau sehari Bapak rata-rata bisa ngabisin berapa porsi? Kalau hari kerja Mungkin bisa 50 porsi 50 porsi Itu rata-ratanya tuh ya Oke pak Des Terimakasih waktunya udah ngobrol-ngobrol Terimakasih pak Des Oke Oke sobat ngunyah Jadi kan aku sudah mencoba Dua sate kata Versi yang asli Jogja Dan versi modifikasi dari pak Des sendiri Ada yang pakai kuah gula Ada yang pakai kecap Itu terserah untuk sobat ngunyah Nah yang jelas Untuk aku Dua-duanya endolites Nyes-nyes penuh Enak sekali Secara ini aku mau nyari makan lagi Oke tetap dinyari makan Jangan kemana-mana loh Ah Ah Makan lagi Halo sobat ngunyah Lagi sama Lolo di Nyari Makan Dan aku sekarang ada di sekitaran Kemang dan Ampera Jadi disini Aku mau memakan Makanan Namanya ini ayam Yang punya tuh ini nih Ini Micep ayam kengku Kunya si celos Katanya ini buat tak terkuat di muka bumi Hahaha Kita tes aja nih Hmm Kuat gak dia nih Ha? Enak gak makananku nih Ha? Kan keras-keras kau aja dibawa Kan Hehehe Celos Yuk kita makan ya Micep ayam cap kung fu Oke yuk Yep main Main Kau kira Hmm? Main main Aku cuma mau makan celos Oke Micep ayam kau katanya enak Main main Huh? Oh Main Wuuuuh Oke sobat punya Ini dia 3 menu yang aku pesan Jadi ini Kenapa Si celos ngasih nama Tempat makannya itu mie ayam cap kung fu Karena di menu mununya juga Ini pakai nama aktor-aktor laga Nih Yang satu ini Ini namanya Mice 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 Karsiu Nah ini kalo kalian makan ini bisa langsung Jadi aktor laga deret Yes Yes Nah yang satu lagi ini Ini namanya Mice Brucelli Ori Ya Dan yang ini Kalo kalian tengok Dia agak ijo-ijo dia kan Banyak Apa namanya kayak Daun atau apanya Mice ayamnya keliatan ijo Ini namanya Mice ayam Ijo Taslim Wah ada nama aku Aku aktor laga juga loh ini di Medan Tengah loh Sekarang aku mau nyobain yang Mad Dog dulu ya Kita geserkan dulu ya Mengayain Ruhia Oke jadi kalian tengok di Mad Dog Karsiu ini Ada pangsit goreng Pangsi kering Ada sawi Ini orek ayam Terus ayam karsiu nya Di restoran ini Ada juga beberapa Kayak cili oil Terus ini ada Rawit Eh sama ijo Disini ada Bawa mie kayak minyak go Bawa mie garlic Garlic Gitu lah Mad Dog Karsiu nya ini Kita taro pake kuasa dikit aja Karena mie ayam itu gak perlu banyak-banyak Harga si Mad Dog Karsiu ini Harganya sekitaran Rp27.000 Brucelli itu harganya Rp17.000an Dan kalo si ijo taslim ini Harganya Rp20.000 Ini juga dikasih kekaya Ini kayak apa ya Kayak dimsum dimsum gitu Tapi belum nanti Aku cobain Kekai ini harganya Rp9.000an Terus aku minum Jeruk Samki Kita tes Makan si Mad Dog ini Kita gak apa-apa ini makan Kang Yayan Kang Yayan Ruyan ini Ini kalo kalian lihat ini kayak mie amin ya Mie amin Kita aduk-aduk dulu Kita tes Jadi kalo mie Sobatmu nya lihat ini Mie ayamnya itu pipih Tipis gitu Kita tes Narmu narem Enak Jadi waktu pas kalian masuk mulut itu Mie nya itu Ditampar juga sama orek ayamnya tadi Jadi kayak ada Grundel-grundel gitu Kayak bubuk-bubuk kopi gitu Tapi rasanya ayam Kita tes Kalian sama ayam karsiu nya ya Wah Langsung bisa cek matbok Di mulut itu membahagiakan mulut Dan hormon-hormon bahagia kau itu langsung muncul Sekarang aku mau membedakan Apa bedanya sama Si Brucelli nih Yang sangat membedakan yang Significant lah kalo bahasa keren nih kan Dan disini sobatmu nya Kalian bisa Request Level kepedasan Ya Jadi kalo disini tadi aku ngetes yang level 2 aja Sedikit aja Coba kita tambahin beberapa bumbu yang ada disini ya Kayak ini nih Kalo rasa mie nya kan Samanya mie nya ku tengoknya Tapi apa yang sangat membedakan dari Si Brucelli ini Kita pake chili oil Kita siram sedikit lagi Baru kita aduk-aduk Mie nya nih Premium nih mie nya Ini tadi Belum ada ku tambah-tambahin Sekarang kita cobain pake chili oil Wah penuh dengan cabai Minyak Chili oil Nah ini yang tadi aku bilang Ini rasa brucelli Ini rasa brucelli Ya Beren-eren Enak sekali Coba kita tes Makan mie nya Pake si Keika Memang segitu enaknya loh Ini tuh kayak dim sum-dim sum gitu Di luar negara Terus di dalamnya tuh Lembut Ini aku pesankan level pedasnya tuh Di level 2 Menurut lidah aku Lidah chili oil ini Ini tidak pedas Jadi Saran aku kalo kalian yang Tidak terlalu kuat pedas Bisa kalian request tuh Di sekitaran level 2 Oke ini dia sekarang Mau aku cobain Si Josh Taslim nya Josh Taslim ini yang level 3 katanya Jadi coba ngunya Kalo kalian sadar Dari yang sebelumnya Kayak si Mad Dog Charsui Charsiu Sama si Brucelli Warnanya ini Udah kelihatan Ijo Ini karena Nah ini dia Coba ngunya Bisa lihat sendiri tuh Banyak cabai ijo nya Di bawah Jadi biar agak tercampur Coba kita sikit Tambahin lagi di bagian dalamnya Biar naik tuh cabai-cabai ijo nya tuh Wuh Wuh banyaknya Melimpah ruah cabai ijo nya Saudara-saudara Aku belum mau nyobain Eh campurin dengan Cili oil Cili oil tadi Tapi menurutku ya Cili oil nya tuh sangat-sangat Membantu dalam rasa ya Langsung kita masukkan Ini ayam Josh Taslim Pas di bagian pas mau masuk mulut ini Itu aroma dari cabai ini cabai ijo Ada cabai ravin juga nih Itu langsung kerasa Dan begitu masuk mulut Nah meledak dan dimuter Rasa-rasa Lebih pedas dari Yang sebelumnya Saran aku Jangan kalian tambahkan lagi Cili oil Meledak kalian nanti Tadi aku nyobain udah pake mie Sekarang aku mau nyobain Si Keika ini Kita taro pake Cili oil Coba ya Kita taro Cili oil Gimana rasanya Oke Oke Jadi Sobat Munya untuk Kei Chai ini Satu pakaiannya itu Rp 9.000 Tapi kalian sudah dapat tiga Dan ini Si Kei Chai ini Atau Keika ini Adalah Makanan yang Aduh Kayak mana bilang Ini enak kali nih Udah makan gurih Asin Pedas Ditutup dengan minum Juru Somkit Kita minum Juru Somkitnya Mana sih celos Udah kenyang aku udah enak ini dibikinnya Enggak berantem Ayo sekarang nih Udah siap aku ini Oke Sobat Munya Abis ini Jangan kemana-mana Tetap dinyari makan Karena abis ini aku bakal Berkeliling di sekitaran Kemang Ampera Dan nanti sedikit ya Kita agak Nyari-nyari ke Ke Jalan Bangka Jadi Tetap Dinyari makan Jangan kalian geser-geser Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih